Belum lama ini ada satu kejadian viral yang mengguncang sosial media yang sampai kejadian ini merenggut nyawa manusia Seperti apa kejadiannya dan kejadian apa, langsung kita lihat tayangan berikut ini Assalamualaikum teman-teman cerita untung Berita mengenai kecelakaan bus di Kucitegal begitu menarik perhatian Bus tergelincir ke jurang dari parkiran dengan kondisi para penumpang yang sudah penuh di bus Hingga adanya korban jiwa maupun luka-luka Kejadian ini semakin menjadi perhatian setelah Pak Romiani sopir bus tersebut dijadikan tersangka Betul, BAP pertama saya masih saksi Pas begitu keempat hari saya diluar di BAP lagi sama saya harusnya tersangka Sedangkan kabarnya, bukti ditempat menunjukkan sang sopir telah menjalani SOP sebagaimana mestinya Rem tangan, ganjel, ganjel belakang, kurang apa? Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua pasti sudah tahu dengan video barusan, video dimana ini viral banget Ada beberapa angle dari kejadian tersebut yang kejadiannya di daerah Tegal, persisnya di Guji Nah tentunya banyak sekali yang penuh dengan asumsi aja nih mengenai kejadian ini Alhamdulillah keterlalu hari ini kita langsung ketemu dengan seseorang yang berada di lokasi Karena berada di lokasi karena beliau lah yang kebetulan menjadi rame diperbincangkan Langsung kita ketemu dengan BAPA Romiani, Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga BAPA Andre Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Nah sekarang apa namanya kita bertanya nih Pak Pak Romiani berarti posisi sebagai seorang drivernya ya Pak Andre? Kernetnya Kernetnya Untuk sekarang kita persingkat nih Pak Kejadian tanggal berapa ya Pak? Kejadian tanggal 7 Tanggal 7 Rombongan ini awalnya dari mana nih? Awalnya Rombongan ini dari Pak Ujaya Pak Ujaya Tujuan? Tujuan Cirebon Jarah Cirebon Terus Hasanuddin Pemalang Terus Pekalongan Puci Oh emang udah ada tripnya tuh? Nah Traik kayak ke sana gitu ya? Iya Ini kelompok apa? Kerang Taruna atau keluarga? Pengajian Oh pengajian Iya pengajian Oke Berangkat tanggal 7 pagi? Berangkat tanggal 6 Oh tanggal 6 nya? Iya 2 hari 2 hari Iya Oh itu udah hari kedua berarti? Dari hari kedua Oke Iya gitu Waktu berangkat gak ada? Waktu berangkat gak ada masalah Gak ada masalah? Iya Iya Benar 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 Udah sempet ke Cirebon berarti? Udah sempet ke Cirebon Sempat ke Samsuddin Pemalang Nah aturan dari Samsuddin Pemalang itu harusnya ke Pekalongan Tapi mereka harus langsung ke Guci Karena di Guci sudah ditunggu dengan yang punya rumah Dia mereka harus sewa pila gitu maksudnya Oh jadi mestinya ke Pekalongan tapi ke Guci dulu? Ke Guci dulu Karena mungkin mau tidur di sana kali? Iya betul Mesti rati Guci gitu Sampai Guci jam? Sampai Guci jam 9 an 9 malam? 9 malam Jam 9 malam tempat parkiran yang biasa saya parkir itu di tengah itu penuh Parkiran penuh sampai di jalan-jalan Setelah selesai saya nurunin Para penumpangnya Sekitar jam setengah 10 saya disuruh naik parkir ke atas Parkir yang di atas itu yang kedua Parkir di atas? Setelah parkir di atas saya diarahkan sampai tukang parkir Harusnya saya agak belakang Ditunjukkan di sini tempat parkir saya Sama tempat parkir Di posisi terakhir ke atas kira ini? Iya betul Di posisi itu Sendirian atau ada mobil lain? Ada mobil lain Tiga mobil kita pak Kita berangkat dua mobil Di samping kanan saya mobil yang kedua Saya mobil yang ke satu Nah di samping ini ada bis lagi Jadi tiga unit kita pukul Pukul sepuluh otomatis saya istirahat Sekitar jam setelah tidur Tidur di bagasi dalam bis mobil Oh jadi apa tidur di dalam bis itu? Di bagasi Bapak juga? Di rapi-rapi pak Beres-beres Beres-beres Tidurnya juga di bis Di situ juga? Nah setelah Pengamanan aman tuh parkir di situ? Saptis semua pak Apa? Di rap tangan? Rap tangan oke Ganjel Depan Kayu segitiga Nah belakang Balap Batu Jadi empat-pati tuh udah diganjel sebenernya? Dua Antara depan Depan Kiri Belakang kiri Oh gitu Iya Ibaratnya kalau gak kekunci Geser Dari semalam aja udah geser Dari semalam udah harus nyelonong Oh gitu ya Jadi semalam itu gak ada apa-apa? Gak ada masalah Nah begitu pagi Penumpang mau naik Naikin barang-barang Atau baju Entah belanjaan Kita gak tau Nah mulai masuk Satu persatu Nah si Andi Bangun di dalam Bis itu di atas Nah saya kan di bawah Pas begitu bangun Mungkin Si Andi Menyalakan mobil Supaya AC-nya dingin Atau manasin mesin Nah saya begitu Mandi Langsung mandi Oh Jadi jam 8 Orang pada naik Ya Setengah 8 Setengah 8 pagi ya Orang pada naik kesitu Ke mobil Sudah siap semua berangkat Mesin dipanaskan Sambil AC-nya Biar penumpang gak kepanasan Gitu Bapak Disitu Mandi Mandi Dari mandi Saya setelah mandi Ke bagasi lagi Pakai baju Jadi serentang itu pun Mobil juga gak gerak sebenarnya Tapi udah nyala Udah nyala Mesin AC-nya nyala Bapak udah keluar Mandi segala macet Mobil gak gerak Jadi kalau ada sesuatu Di situ Pasti ya udah Dari tadi Dari tadi Betul Berita itu pakai seragam Pakai rapis Saya briefing sama dia Sekitar 15 15 menitan lah Pas begitu Sekitar 50 menit Selesai Diajap Panditia jalan ke sana Saya neko kanan Begitu neko kanan Mobil Mobil Belajar sendiri Bapak apa Pilihan bapak Saya pikir Siapa yang bawa mobil Pasuk itu Nabrak Nabrak lagi Allah Akbar Pasuk saya lihat Langsung ke ceplung Ke bleng Udah saya Seperti itu Ada pikiran gak Mungkin Pak Andre Mungkin Pak Andre kali nyetir gitu gak Oh enggak Karena dia bersama saya di belakang Oh gitu Saya di belakang kanan Di belakang kiri Karena Ngejaga penumpang itu Untuk naikin barang Bagasi Bagasi Oh jadi di belakang mobilnya itu sebenarnya Iya Dua-duanya di belakang mobil Sekitaran situ Sekitaran situ Sekitaran situ Dua meter dari Bis Oh Seperti itu Pak Enggak yang diberitakan ada lagi ngopi Itu tidak bener ya Saya tetes pun saya belum Minum air Belum minum dia Orang itu bisa Orang itu bisa bikin berita gitu ya Censi-censi Itu lah Betul lah Gitu ya Itu kejadian Bapak lihat sendiri Tutup mobil jalan sampai masuk Itu lihat Ya Ngebleng pun Kok bisa gitu Bisa jalan Bisa jalan Nah habis pikir saya juga Itu orang di dalam Udah berapa orang Pak? Kalau di dalam Berapa orang-berapa orangnya Saya kurang tahu Pikiran Sekitar 30 Ya sekitar Di atas 30 Udah 30 Udah 30 juga ya Udah mau berangkat ya Iya Mengerjana udah mau berangkat Setelah Selesai briefing Terus saya Baru mau ke mobil Mobil Menduluin saya Wah Itu mah mudah Ibaratnya Kalau di posisi yang kayak gitu Udah gak sempet lagi ngapa-ngapain Gak sempet ngapa-ngapain Gak bisa Sekalaupun dia lari Kejar kencang pun gak bisa Dia kan lari Ngejar 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 Kalo ngejar Pas lagi ngejar Disapi mobilnya udah jatuh Malah bahaya juga Malah bahaya juga Iya Malah bahaya juga Bergeraknya kenapa Gak ada gak pikiran Gak ada Gak kepikiran saya Masalahnya Sini dah Seperti semua Temp tangan Ganjel Ganjel belakang Kurang apa Iya ya Kalo mau bergerak Pasti dari semalam juga Dari semalam Atau juga Atau sudah dinyalain mesin Misalnya kan Iya Kalo boleh tau Berapa korbannya juga Korbannya Kalo saya denger-dengar Sekitar Semua 37 37 Terus yang luka-luka 35 Yang meninggal Di rumah sakit Tapi gak meninggal di tempat ya Di rumah sakit Tadi kuncik ya Smas itu Satu Nah ke Sekian harinya Menyusul Bagaimana Pak Udah Ketemu keluarganya Ya ketemu keluarga Alhamdulillah Udah sekarang lah Udah ya Udah sekarang Nah ini kan Banyak berita tuh Si pangsyur ya Pak ya Betul Indonesia tuh terkenal Netizennya ya Pak ya Betul Belum ada mungkin Hasil dari Ini Kepolisian mungkin ya Bisa menyimpulkan sendiri Apalagi juga mungkin Ada berbagai video Yang berselebaran Ada juga asumsi Mengatakan Ada yang lagi Nonton di dalam Ada anak kecil yang narik Rem tangan Gimana Gak tau Tapi kalo rem tangan sendiri Bentuknya gimana sih Kalo bisbapak itu Rem tangan sendiri ya Bentuknya seperti Begini Tarik gitu Jadi dia Ada sangkut yang bikin Tangat Tarik Baru Jadi gak bisa ditarik aja Jadi kalo ditarik pun gak bisa Harus Ada koncinya lagi Angkat Baru Kalau gak biasa Tetep tarik-tarik Bilih gak bisa Tapi keras Sama itu Ditarik gitu Gak Henteng Yang penting Koncinya itu Ditarik Yang ngoncinya itu Ya misalnya Itu lepaspun Masih ada ganjilan ban Betul Makanya Diluar dugaan Tapi memang parkirannya Memang turunan begitu Posisinya Agak miring aja Kalo turunan banget Setelah di depannya itu Memang turunan bener Bagaimana pak Pemeriksaan polisi Apakah sudah ada kesimpulan Selama ini Kayaknya Belebar Soalnya Kita juga masih Apa namanya Absen mungkin Seperti itu Oh jadi bapak tuh Tempat ditetapkan Jadi tersangka Betul Bapak pertama Saya Masih Saksi Pas begitu Keempat hari Saya diluar Bapak lagi Sama serusnya Tersangka Gitu Saya Setelah-setelah Dimasukin ke dalam Sel Rasa kebingungan Sudah gak bisa Ngapain-ngapain Itu jadi Kaget loh Pas lagi dipanggil Langsung masuk Kaget Karena kenapa Setelah saya Dibin HP itu Saya dicopotin semua Jam tangan Ini HP Terus Selana tanjang Gak boleh Apa namanya Pokoknya Disuruh ganti baju Ganti baju aja Saya gak tau Saya mau dibawa kemana Saya gak tau Pikir saya Bawa kemana Gak tau saya Tau-tau Dimasukin ke sel Kaget saya Gimana perasaan Aduh Ngilu Di luar dugaan Sama sekali Nganjangka Bakalan jadi Saka Nganjangka Saya bakal Berdua Bareng Oh di panggil Itu berdua Bareng Dari awal Sampai kemarin Bareng terus Terus gimana Respon keluarga Tahunya tiba-tiba Bapak di dalam Ya dari Dateng Langsung datang Ke ini Karena dikasih tau Mungkin saya pandang Pandang itu Pandang ini siapa nih Pandang itu Yang punya rumah makan Di daerah pejagan Namanya rumah makan NN Atau tempat berbelanjaan Kenapa Pandang itu Mau bantu Ya mungkin Apa karena saudara Karena kita udah Kena lama pak Semenjak dari dia Kecil juga Kita udah tau sama dia Ya udah kayak keluar Itu kan Terus Kemudian Dia buka rumah Apa rumah makan Di situ Kata-kata kita Dari mana-mana Mampir ke situ Akhirnya sekarang Gantian Pandang ya Akhirnya Aduh Seperti itu pak Maksudnya beliau Menjamin Bapak untuk keluar Atau gimana Seperti itu pak Betul Dia yang ngurus Dia yang ngurus Semua-semuanya pak Tempat polisi itu Pandang yang ngurus Terus gimana pak Ibu gimana ibu Ya sedih ya Karena hal yang Diluar dugaan Yang Kok saya seperti ini Kok ada di tempat ini Berdekat saya tidak salah Gitu kan Pernah ada virasa sebelumnya pak Tidak ada Terus kalau pak Andre Anak yang dateng Enggak Kakak Abang saya Yang dateng Abang yang dateng Abang yang dateng Anak itu masih sekolah Saya denger Dapat itu juga Dapat support juga Dari Bang Hotman Ya Alhamdulillah Bagaimana cerita itu Mungkin dia Lihat apa namanya Dari netizen Netizen Mungkin pak Pak Hotman denger Ada keluarga Pak Hotman bersedia Tapi harus ada keluarga Yang menghubungi dia Ternyata mungkin Anak yang menghubungi dia Alhamdulillah dia Besupport 100% membantu Tidak dibungut biaya Seperti saya pun Wah ya Allah Bang Hotman Memang luar biasa Membantu Setelah Bang Hotman Bapak keluar Langsung atau bagaimana Kesekian harinya pak Sekian bertahap Gak bisa Waktu bisa langsung keluar Gak Jadi termasuk juga Support dari netizen Bang Hotman Menhiport ya Karena Mungkin Ini masih Masih belum bisa Ditetapkan Jadi Langsung Bapak masuk Masih butuh waktu Masih butuh waktu Tapi masih Punya tugas lapor Atau gimana nih Sekarang ini Saya masih Punya tugas lapor Pak De juga Sama Pak lapornya Ke Selawi sana Ke Selawi Berapa hari sekali Belum ini Belum ini Habis sekarang Belum ada Nah ini Menarik ya Jadi memang Satu kejadian Yang gak ada Semua orang yang tahu Ini kejadiannya Kenapa Sebabnya apa Kemudian viral Ini cuma Allah Yang tahu Yang tahu sih Kejadian ini Ini kayak unik Kalau kita tanya Sama istri Dari Pak Pak Roy Pak Romiani Pak Romiani Kita panggil Kesediaan dari Istri Ibu siapa namanya pak Bu Asnauyah Silahkan ibu Ya sekarang Kita sudah bersama Ibu Asnauyah Ya ibu Ini istri Dari Bapak Romiani Berapa tahun nikah Kalau saya Baru 7 bulan Nikah sama Desember Desember kemarin Menikah Jadi Suami Pertama meninggal Terus Menikah sama Pak Roy Jadi baru Berapa bulan Menikah Dapat kabar ini Seperti itu Ibu menikah Berarti Desember Kejadian Bulan Mei 5 bulan Selama kenal Bapak 5 bulan Orangnya Gimana sih Bapak Ya baik Bijak Pokoknya The best deh Kalau buat saya Bisa melindungi saya Dan anak-anak saya juga Bapak kalau lagi tugas Keluar kota Berapa hari Ya Kadang Seminggu Tiga kali Pas lebaran Kesini Gak pulang Gak pulang Dari lebaran itu Karena Buasa itu kan Kalau wisata-wisata itu Banyak libur Itu di rumah Tapi setelah lebaran kesini Lebaran dua hari Ya Udah mulai jalan Sampai Akhir kejadian itu Belum pulang Jadi Sampai Jadid itu belum pulang Dari lebaran dua hari Belum pulang Terus ketika ibu Akhirnya Ibu dapat kabar gak Dapat Dapat kabar Dari om endang itu Jadi Ditelepon Begitu kan Waktu kejadian Sampai Tiga hari ya Tiga hari itu kan Di luar Masih bisa komunikasi Masih bisa Telepon-teleponan Nanyin kabar Begitu ya Begitu malam kamis Jam sembilan Saya telepon WA Enggak ada balesan Gitu cek list satu aja Pas pagi-pagi Ngedenger kabar Saya dipanggil Oleh pihak PO ya Ya itu Memberitahukan bahwa Pak Romiani Sudah tersangka Ya inilah Kaget Gitu ya Kutah kaget Sok juga Gitu tidak Kok sampai Gitu bisa Menjadi tersangka Suami saya Seperti itu Ibu lihat videonya Kalau itu Kalau video yang kecelakaan Iya Lihat Pas kejadiannya Bapak Ibu nyangka gak itu Mobil bapak Waktu pertama Kejadian itu kan Yang di foto itu Cuma mobil ya Masuk Jurang gitu Dikasih tau Sama anak Ibu mobil bapak Masuk Pikiran saya Udah Indah dilahir kali Gitu ya Udah Sempat Kekir Kalau namanya Mobil masuk jurang Gitu ya Kirain lagi Mengemudi Gitu Tapi pas itu Saya telepon Gitu ya Oh alhamdulillah Saya masih bisa Komunikasi Gitu Cuman suami Menangkan Doanya Gitu Kalau papa Tidak apa-apa Gak cerita Gitu kok Bisa gak apa-apa Itu mobil itu Gimana Pas setelah Kesini-kesini Banyak kan Kiriman video-video Oh ceritanya Seperti itu Karena suami Belum Sempat sampai cerita Gitu Kenapa kira-kira Bapak Gak mau cerita Sama ibu Ya mungkin Ya mungkin dalam keadaan Dia juga Sok Terus Bingung Kali ya Karena kejadian ini Namanya musibah Gitu ya Jadi Mungkin untuk menenangkan Keluarga juga Gitu Supaya keluarga tenang Gitu Namanya Tangerang Tangerang Sama Tegal Tegal Kan Itu butuh Waktu yang ini Takutnya Namanya Panik Seperti itu Gue pas denger Pak Bapak Tersaka Gimana Bu Kaget Sudah kaget Gitu Pokoknya Ya Allah Bisa Gitu Sok Aja Sedih 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 Bangan Gitu Seperti itu Alhamdulillah Tapi Ternyata Masih Alhamdulillah Hikmah Apapun Yang Bisa Diambil Alhamdulillah Hikmah Hikmah Saya Baru 6 Bulan Menikah Jadi Sama Anak Anak Juga Belum Begitu Dekat Dengan Musibah Ini Alhamdulillah Sama Anak Anak Saya Dekat Terus Si Bapak Juga Anak Saya Dekat Keku Pokoknya Hikmah Di balik Musibah Ini Alhamdulillah Masya Allah Mungkin Dengan Ini Seperti Ini Ya Allah Memberikan Cobaan Ini Mudah Mudahan Di balik Hikmah Membawa Kebaikan Seperti Itu Tapi Kedepannya Bagaimana Masih Dalam Proses Apapun Nanti Keputusannya Terima Jadi Yang baik Yang kita Minta Misalnya Keputusan Terburuk Siap Juga Kalau Memang Saya Merasa Disalahkan Ya Diterima Karena Sekaligus Saya Tidak Salah Kalau Tidak Mau Mungkin Tapi Saya Harap Tidak Seperti Itu Bapak Putri Berapa 9 9 Lumayan Banyak Rombongannya 9 Terus Apa Namanya Paling Besar Bapak Paling Besar 33 33 Itu Gimana Repon Beliau Dengan Kejadian Kejadian Semua Yang Urus Itu Dia Sama Istri Untuk Minta Surat Ini Surat Apa Surat Ini Sama Anak Yang Jadi Malah Bikin Ngebonding Anak Dari Sekian Banyak Jadi Satu Sekarang Itu Masya Allah Ada Anak Yatim Di rumah Empat Empat Masya Allah Ini Salah Satu Berkah Amin Alhamdulillah Mudah Mudah Misalnya Ini Sudah Selesai Bapak Akan Kerja Jadi Pengemudi Lagi Insya Bapak Bapak Kecelakaan Terlalu Pengemudi Paling Besar Baru Ini Baru Ini Saya Jadi Pengemudi Sekitar 26 Tahun 26 Tahun Baru Ini Kecelakaan Baru Ini Nah Jadi Selesai Ini Pun Balik Lagi Juga Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Kita dengar Langsung Dari Bapak Romiani Mas Andre Ibu Juga Jadi Apa Namanya Ada Asumsi Asumsi Ada Bocah Yang Mainin Dren Bapak Tidak Mau Berkomentar Itu Tidak Bapak Inilah Teman-Teman Menyerahkan Sama Allah Semua Kejadian Yang Ada Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Dipermudah Urusannya Amin Dan Juga Untuk Keluarga Yang Mungkin Ditinggalkan Kejadian Ini Pun Kita Tetap Doakan Semoga Bisa Tabah Menerimanya Di Kesempatan Ini Pak Misalnya Di kamera Ini Keluarga Dari Korban Bapak Mau Ngomong Apa Sama Mereka Mereka Mentang Tanyangan Ini Dan Mungkin Belum Pernah Ketemu Bapak Untuk Keluarga Yang Ditinggalkan Meninggal Semoga Yang Meninggal Terus Dua Timah Diterima Sisi Allah Dan Yang Ditinggalkannya Harus Kita Bahkan Dikuatkan Dan Yang Sakit Semoga Seperti Sembukan Karena Ini Mungkin Musibah Diluar Keinginan Kita Dan Kita Tidak Tahu Semua Seperti Itu Mudah-mudahan Semuanya Tidak Ada lagi Sakwa Sangka Ibaratnya Bahwa ini Katarullah Memang Takdir Dan Memang Nature Dari Manusia Adalah Setiap Ada Kejadian Pasti Ingin Cari Tahu Siapa Yang Salah Pasti Ya Ini Sebuah Upaya Untuk Tabayun Mudah-mudahan Kita Lebih Diwasa Lagi Dan Menerima Ini Sebuah Dari Allah Amin Terima kasih Pak Romian Ini Waktunya Semoga Cepat Beres Urusannya Amin Mas Andri Juga Semoga Cepat Lancar Semoga Dengan Wasilah Ini Jadi Tambah Kompak Keluarga Amin 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 Semuanya Jika ada yang bermanfaat cerita ini Silahkan di share Sebanyak-banyak kerekan-kerekan Untuk keluarga Jadi teman-teman semuanya Terima kasih Untuk penyaksikan cerita Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax